Seru nih, lihat yang lagi terbang para layang Hai teman-teman, welcome back to my channel Teman-teman, lagi-lagi kita ke puncak, ke puncak lagi-lagi deh kita Kali ini kita akan main ke bukit para layang Nah, untuk lokasinya itu tidak jauh dari mesin atau awun Gerbang masuknya ada di sebelah kanan jalan kalau dari arah Jakarta ya Nah, ini nama jalannya Jalan Masuk Gantole Dan ini adalah harga tiket terkini ya Dan mungkin juga bisa berubah sewaktu-waktu Waktu ke sini saya berdua total tiket yang harus dibayar Rp28.000 Jadi Rp13.000 itu harga tiket per orang, tiket masuk per orang Sementara untuk Rp2.000 itu harga tiket parkir motor Namun ketika parkir di dalam itu ternyata kita dimintain lagi Rp5.000 sama si abang parkirnya Dari gerbang masuk ke bukit para layangnya itu cukup jauh ya teman-teman Sekitar 100 meteran Dan di sepanjang perjalanannya itu kita bisa melihat pemandangan indah di kanan jalan kita Pemandangan puncak dan sekitarnya Ini dia tempat parkirnya Kebetulan masih sepi mungkin karena bulan puasa dan juga masih pagi Dari sini kita jalan lagi ke arah atas Kita lihat di samping kiri itu banyak kios-kios jualan ya Tapi masih pada tutup mungkin karena masih pagi atau karena memang bulan puasa Kita jalan terus menaiki tangga ini Jadi saya kesini itu bukan mau naik para layang ya teman-teman Karena belum cukup nyalinya Saya hanya ingin nonton saja sambil cuci mata lihat pemandangan puncak dan sekitarnya Tidak ketinggalan disini juga terdapat fasilitas musola dan toilet Namun maaf saya tidak sempat review toilet dan musolanya ya teman-teman Nah untuk yang mau naik para layang disini daftarnya ya Untuk naik para layang ini kita harus merogoh kocek sebesar 450 ribu per orang Harga segitu sudah termasuk biaya angkutan dari tempat landing balik lagi kesini Ini suasananya masih sepi karena masih pagi dan kebetulan juga bulan Ramadan ya teman-teman Dari atas sini kita bisa melihat pemandangan puncak dan sekitarnya Mungkin kalau malam akan lebih bagus ya teman-teman karena akan ada city light view Nah untuk pengunjung yang tidak naik para layang seperti saya bisa main disini nih Dari sini kita bisa melihat pemandangan puncak dan sekitarnya Bahkan dari sini kita bisa melihat pemandangan masjid Atta Awun dari ketinggian Terima kasih telah menonton! Ini dia kita lihat persiapan yang mau terbang para layang Terima kasih telah menonton! seru ya teman-teman tapi saya enggak akan berani walaupun dikasih gratisan ah selamat menikmati untuk tempat pengunjung ini konturnya itu sama dengan tempat take off para layang ya jadi agak menurun ke bawah gitu jadi kalau teman-teman kesini harus hati-hati ya apalagi kalau yang bawa anak-anak jangan sampai lari-lari dan bablas sampai ke bawah tapi jangan khawatir karena di bagian ujung juga terdapat tali untuk pengamannya untuk batas pengamanan selamat menikmati disini juga ada jasa fotografer kalau kita ingin berfoto ketika lagi ada yang take off para layang atau kita pengen foto di lokasi mana saja yang menurut kita bagus untuk harga fotonya itu 10.000 rupiah per foto dan itu akan ditransfer ke hp kita atau kalau mau lebih hemat harganya 50.000 rupiah untuk 7 foto nah sekarang kita lihat lagi yang mau take off makin siang makin ramai yang naik nah sebelum otowe pulang kita mampir dulu ke studio fotografinya ya untuk menikmati melihat foto mana saja yang akan kita tebus baiklah teman-teman sampai disini dulu jalan-jalan kita di bukit para layang puncak bogor jangan lupa untuk like comment dan subscribe sampai jumpa lagi di video dinipip yang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih